Halo, berjumpa lagi dengan saya, Freddy Leong, di dalam acara live chat saya. Senang bisa ketemu bapak-bapak ibu sekalian. Ini udah lama ya kita nggak lakukan program live chat. Nah, pada malam ini saya akan sharing satu topik, topik yang sangat penting sekali, yang berkaitan dengan bagaimana kita kelola orang, manage people, influencing people, ya dengan kita memahami mereka punya internal needs. Ya, bapak ibu jangan lupa bahwa orang itu akan bertindak, akan take action bila dia punya kebutuhan itu dipenuhi. Dan ketika orang tidak dipenuhi, terpenuhi dia punya kebutuhan, maka orang itu akan jadi demotivasi, patah semangat, nggak ada gairah. Kalau kita jualan dia jadi tidak tertarik. Ketika kita memasarkan dia juga tidak tertarik. Nah, jadi manusia itu sebetulnya akan semangat apabila dia punya needs itu terpenuhi. Ya, bila dia punya needs atau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah, bapak ibu sekalian, mereka itu adalah udah kehilangan gairah dengan Anda. Udah kehilangan semangat dengan Anda. Nah, oleh karena itu pada malam ini, ya kita akan sharing, saya akan sharing bapak ibu sekalian tentang apa sih basic needs-nya manusia. Ya, kalau Anda pernah mungkin mendengar teori Maslow, nah kali ini saya tidak bahas dari teori Maslow. Maslow juga membahas ada enam level kebutuhan manusia. Ya, saya tidak ambil dari Abraham Maslow punya teori, tapi saya ngambil dari Anthony Robbins punya konsep. Ada enam kebutuhan dasar manusia, ketika kita penuhi kebutuhan dasar ini, maka kita akan mempengaruhi mereka, mengelola mereka, bernegosiasi, jualan dengan mereka itu akan jauh lebih efektif. Ya, oke. Jadi bapak ibu sekalian welcome buat teman-teman yang sudah join. ya, saya mau pastikan Anda bisa dengar suara saya dengan jelas atau tidak. Ya, karena ini adalah live chat, saya sangat mengundang bapak ibu sekalian Anda boleh banyak tanya-jawab, Anda boleh ketik pertanyaan Anda, siapkan catatan Anda, ya pastikan topik ini juga kalau Anda lagi di rumah, Anda bisa dengar dengan Anda punya pasangan, atau Anda juga boleh mau mendengar dengan anak-anak Anda. Ya, silakan bapak ibu sekalian. Atau dengan komunitas Anda. Silakan juga Anda boleh share topik ini, sangat menarik banget bapak ibu, jadi don't miss it. Ya, nah oke. Buat teman-teman yang sudah bergabung, ya sudah join, just to make sure Anda sudah bisa dengar suara saya dengan jelas, atau tidak, tolong Anda ketik. Ya, Anda tolong ketik jelas. Ya, sehingga saya bisa tahu, ya Anda menangkap suara saya nih, Anda kedengeran nggak? Jangan-jangan saya ngomong sendirian gitu loh, ya. Oke, bapak ibu, please, saya minta bantuan dari Anda. Anda boleh ketik, ya. Anda jelas atau tidak mendengar suara saya. Ya, sekali lagi, ini ada live chat, jadi kalau ada pertanyaan, silakan aja Anda boleh ketik. Ya, saya mengundang partisipasi Anda, ya, untuk, apa namanya, tanya-jawab, ya. Ya, halo Bapak Ibu sekalian, Anda sudah bisa join dengan saya. Ya, oke. Saya langsung aja ya, siapkan catetan ya, Bapak Ibu. Anda siapkan catetan Anda. Karena ini lumayan nih informasinya nih. Ya, 6 kebutuhan itu apa aja. Jadi, ketika Anda catet, Anda nanti bisa diskusikan dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, bahkan dengan tim Anda di kantor, ya. Oke, thank you ya, buat teman-teman yang sudah tulis bahwa Anda bisa jelas menangkap suara saya. Ya, oke. Are you ready? Ya, Anda sudah siap dengan catetan, dengan buku Anda, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, manusia akan sangat termotivasi, akan sangat bersemangat apabila dia punya kebutuhan terpenuhi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing kepada Anda, ada 6 basic kebutuhan atau needs-nya manusia. Nah, needs yang pertama, Bapak Ibu, yang disebut dengan certainty, kepastian. Nah, orang itu, Bapak Ibu sekalian, ingin segala sesuatu itu, ingin Anda rasa aman, rasa kepastian, ada rasa kestabilan, konsistensi, ada sesuatu itu under control-nya dia, di dalam kendalinya dia, ya, jadi misalnya, ini ada kepastian nggak nih, dapat diskon. Ya, ini barangnya delivery-nya on time-nya, saya mintanya datang jam 2 loh. Ya, ada kepastian nggak nih datangnya jam 2. Nah, jadi, manusia, basic needs yang pertama adalah yang namanya certainty, kepastian. ya, saya lihat juga kalau di dalam perusahaan, karyawan yang sifatnya misalnya outsourcing. Outsourcing itu kan ada tenggang waktunya, jadi setelah dia setengah tahun atau satu tahun, boroboro, tunggu satu tahun ya, di bulan ke-9 aja, dia udah resah. Saya kan diperpanjang apa nggak. Makanya, ketika kita, karyawan yang sifatnya kontrakan, ya, outsourcing, Bapak Ibu agak challenge ya, untuk memotivasi mereka kerja dengan baik. Ya, kenapa? Karena mereka merasa kepastiannya mereka itu nggak ada. Ya, jadi orang kalau nggak ada kepastian bahwa dia kerja itu akan dipertahankan atau tidak, waduh, itu gelisah sekali. Nah, ini salah satu contoh kenapa basic need-nya manusia adalah certainty. Contoh lagi, belum punya rumah, ya, udah 40 tahun masih kontrak, waduh, itu juga kepikiran tuh, pasti kepikiran. Ini kapan gue punya rumah ya? Kapan ya? Saya punya sendiri gitu ya? Ini mesti pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Jadi, ketidakpastian itu akan mengundang rasa tidak aman, mengundang rasa tidak semangat. Nah, demikian pula juga kalau kita bicara anak di rumah ya, anak-anak juga butuh kepastian dari kepastian dari orang tuanya, Bapak-Ibu sekalian dalam berbagai hal. Ya, itu adalah needs-nya manusia. Ya, contoh, misalnya si Papa janji di minggu depan ke Dufan nih ya. Kita mau ke Dufan, misalnya janjian gitu ya. Eh, tau-tau kita, si Papanya karena berbagai alasan, nggak penuhi janjinya. Nanti kemudian, someday, Papanya janji lagi ke kebunan winatang ya. Wah, si anak udah merasa nih. Ini sih, kalau si Papa janji ini belum tentu, belum pasti dipenuhi. Ya, ini salah satu contoh, bahwa manusia itu butuh kepastian. Termasuk kalau Anda di bidang marketing, ya, Anda kalau di bidang MLM, atau Anda di bidang asuransi, Anda bisa nggak meyakinkan Anda punya produk, Anda punya jasa, itu memenuhi kebutuhan manusia yang pertama, yaitu certainty. Ya, makanya kenapa ada orang butuh garansi? Nah, itu kepastian. Ya, mereka ingin adanya garansi, mereka ingin kepastian Anda punya janji, kemudian Anda, customer juga ingin, membutuhkan yang namanya, ketepatan waktu. Nah, ketika Anda jualan, ketika Anda persuasif, di dalam marketing, ya, Anda bisa jual certainty ini, kepada Anda punya customer. Di dalam Anda punya content marketing, di dalam Anda punya copywriting, ya, Anda bisa menawarkan kepastian ini sebagai strength point-nya Anda. Ya, tepat janji, tepat kualitas, buyback guarantee. Ya, di Amerika sendiri, Bapak Ibu, Walmart misalnya, ya, itu mereka membuat satu slogan, no question, no question, apa ya dia sebut ya, no question refund policy. Ya, jadi ketika kita belanja, ya, kalau di Amerika itu majority, ya, Anda kalau belanja within 30 days, Anda nggak suka barangnya, Anda boleh balikin. Anda beli, si Walmart itu sampai punya satu slogan, no question refund policy. Jadi, kalau Anda nggak suka, Anda udah beli, Anda mau balikin, mereka nggak akan nanya-nanya. Nah, jadi customer itu senang bahwa mereka ada kepastiannya. Wih, kalau gue beli, nggak cocok, gue boleh balikin, nggak pakai di intrograsing, nggak pakai di interview, loh. Nah, itu membuat customer itu menjadi suka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bergerak dalam marketing, ya, atau Anda bergerak dalam selling, gitu, ya, Anda bisa gunakan certainty ini sebagai membangun brand image, membangun unique selling propositionnya produk atau jasa Anda. Nah, termasuk ketika Anda presentasi, Anda negosiasi kepada Anda punya prospek customer, Anda bisa jual titik certainty ini, kepastian ini kepada Anda punya customer. Nah, termasuk ketika kita bicara negosiasi. Nah, dalam bernegosiasi, Bapak Ibu sekalian Anda juga bisa gunakan certainty ini sebagai alat untuk meyakinkan customer Anda. Ya, kalau konteksnya karyawan, mereka bicara certainty, mereka juga pengen pegang janji Anda. Kalau iya adalah iya, tidak adalah tidak. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada perusahaan yang atasannya, ya, dikit-dikit ganti perintah, dikit-dikit ganti instruksi, dikit-dikit ganti KPI-nya. Ya, gonta ganti kebijakan. Atau, waktu minggu lalu ngomongnya, ah, eh, tiba-tiba dirubah. Nah, akhirnya apa? Bikin karyawan menjadi gelisah. Menjadi karyawan kita itu, menjadi tidak termotivasi. Nah, karena apa? Karena faktor yang pertamanya nggak dapet. Jadi, 6 basic need ini kayak makanan gitu loh. Ya, buat manusia itu kayak makanan. Jadi, kalau makanan ini nggak dapet, kelaperan. Kalau kelaperan, ya sakit. Ya, sama juga dengan needs-nya manusia. Needs-nya manusia ini kan dari mindset. Ya, setiap orang, tingkat kebutuhan certainty-nya dari orang ke orang itu bisa beda-beda. Ya, certainty-nya itu bisa beda-beda levelnya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi pertama, needs yang pertama adalah yang namanya kepastian. Atau certainty. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah variasi. Ini agak sedikit paradoks dengan yang pertama. Ya, oke. Buat teman-teman yang baru join, nggak apa-apa. Anda join dulu. Nanti kalau, ini kan videonya akan terekam ya. Jadi, nanti Anda bisa lihat yang buat bapak ibu yang ketinggalan. Bisa lihat di videonya di kemudian ya. Atau ini juga baru 15 minit kita jalani. Needs yang kedua adalah variasi. Nah, di satu sisi kita ingin sesuatu kepastian. Tapi di satu sisi kita juga bisa bosenan loh. Makanan, ya. Makanannya itu lagi, itu lagi. Tugas kerjanya itu lagi, itu lagi. Itu aja juga bisa orang bikin bosen loh. Bikin orang nggak bergairah loh. Nah, sehatnya itu lagi, itu lagi. Filmnya itu lagi, itu lagi. Topiknya itu lagi, itu lagi. Nah, jadi manusia juga ingin variasi. Makanan bervariasi kayak jangan telur seplok terus. Atau dimasaknya inginnya sayur asem terus. Bosan. Atau makanannya di restoran A dan B terus. Nah, jadi manusia juga butuh yang namanya variasi. Variasi di dalam berbagai aspek. Mereka juga ingin adanya misalnya surprise, kejutan-kejutan. Keinginan adanya tantangan-tantangan. Kemudian ingin ada petualangan yang berbeda. Kelokasi yang berbeda. Kunjungan ke tempat yang berbeda. Adanya perubahan-perubahan. Nah, tapi Bapak Ibu, tingkat variasi kebutuhan orang beda-beda. Jadi, needs-nya orang, level dari variasi itu beda-beda. Kalau tadi saya bicara kepastian, level kepastian orang juga beda-beda. Sangat tergantung apa? Kalau saya mau kaitan korelasi dengan DISC, dengan karakter. Itu sangat gampang sekali dikorelasikan. Orang dominan sangat ingin variasi yang very high. Kalau saya kasih skor, misalnya skor 10, 10 itu sangat tinggi sekali kebutuhannya. Kalau 5 sedang-sedang saja. Maka kalau kita bicara tipe dominan, tingkat variasi skornya pasti 10. Dia pengen dinamika yang tinggi. Dynamic, dinamis. Nggak mau itu lagi, itu lagi. Tetapi juga bukan berarti si orang tipe dominan itu nggak butuh certainty. Nah, dia juga butuh setenti kepastian. Tapi, hal-hal tertentu saja. Ya, mungkin kalau saya kasih skor untuk tipe D, tipe dominan, kemudianlah 5. Skornya ada 5. Tapi buat orang tipe C, kepastian itu 10. Variasi itu cukup 5. Ya, ini kalau saya korelasikan dominan, influence, steady, consensus atau compliance. Saya tidak akan bahas DISC di forum ini. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara basic needs yang pertama, certainty. Yang kedua adalah variasi. Tiap orang, derajatnya beda-beda. Nah, bagaimana saya tahu derajatnya? Ya, scoringnya berapa? Paling gampang kita memahami ini. Dia dulu, dia punya karakter apa? Karena karakter ini juga bisa dikorelasikan dengan dia punya needs. Seru ya? Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini baru dua nih. Saya ngomong the needs-nya nih ya. Needs yang ketiga adalah needs merasa penting. Merasa, kalau bahasanya si Anthony Robin adalah signifikan. Merasa dirinya unggul. Merasa dirinya punya pride. Ya, kalau saya mau bungkus. Yang ketiga ini adalah merasa berharga. Berharga itu macam-macam ya. Subvariable-nya. Merasa berharga itu merasa penting, merasa kepakai, merasa... Spesial. Nah, merasa signifikan. Ya, kalau bahasanya Anthony Robin adalah signifikan. Ya, berharga atau signifikan. Nah, sekali lagi. Level tiap orang beda-beda. Kebutuhan merasa mau dirasakan berharga. Ada orang yang cwek aja. Lu merasakan gue penting, boleh. Kamu mau merasakan, mau menganggap saya nggak penting, juga nggak apa-apa. Ada orang yang kayak gitu juga loh, Bapak-Ibu. Nah, kalau kaitan dengan parenting, anak. Anak semua juga punya, pengen berasa dia berharga. Signifikan. Merasa penting di mata papa-mamanya. Nah, makanya orang tua yang otoriter. Orang tua yang terlalu kepo. Orang tuanya terlalu ngatur. Orang tuanya yang selalu bilang ini salah, itu salah, ini salah, ini nggak benar. Bapak-Ibu, anak Anda akan merasa needs yang ketiga ini nggak dapet. Dan dia akan kelaparan. Dia akan kelaparan merasa signifikannya itu. Ingat loh, Bapak-Ibu, ketika anak-anak ini ya, basic needs-nya ini, 6 basic needs-nya ini, nggak dapet di 12 tahun pertama. Nanti ketika dia remaja dan ketika dia dewasa, dia akan kelaparan banget. Dan manifestasinya aneh-aneh, Bapak-Ibu. Problem emosionalnya, wow. Saya banyak lakukan executive coaching, saya ketemu orang-orang kayak begitu. Ya, kenapa? Karena waktu kecilnya, ya, kebutuhan merasa signifikannya nggak dapet. Ya, nah, jadi signifikan itu adalah merasa saya penting, kehadiran saya itu diakui, kemudian saya merasa dibutuhkan, saya merasa spesial. Nah, termasuk husband and wife. Ya, merasa, pasangan gue merasa, gue spesial nggak buat dia? Kalau dia nggak merasa spesial, jadi hambar. Karyawan juga gitu, Bapak-Ibu. Dia merasa, dia nggak penting nggak oleh bosnya? Kok gue dalam rapat nggak pernah ditanya, ya? Yang ditanya si A, si B terus, ya? Kok gue dilewatin terus, ya? Ini aja udah bikin orang demotivasi. Ini aja udah bikin orang patah semangat. Ya, jadi perasaan signifikan itu ketika kita terutama managing people, ini kita perlu kasih. Ya, kita akan membuat dia tuh merasa penting, ya, misalnya dengan cara apa? Ditanya ide-idenya, dan ide-idenya kalau bagus kita pakai. Kita libatkan dia, ya. Bahkan kita hargai dia punya prestasi, signifikan, merasa dia signifikan. Ya, sehingga dia semangat. Nah, seringkali kita juga abaikan ini. Ya, keanak kita abaikan, kekaryawan kita abaikan. Nah, kalau kita bicara marketing, penjualan. Ya, kita bisa gunakan promosi kita untuk menciptakan pride. Rasa gengsi. Ya, ini kalau kebetulan Anda jualnya produknya adalah produk yang udah sangat branded, nggak terlalu sulit. Anda masuk ke sisi signifikan-nya. Tapi kalau produk Anda masih baru, atau belum terlalu dikenal banyak orang, Nah, Anda perlu pikir otak bagaimana masuk ke signifikan-nya ini. Merasa si orang yang pakai itu, waduh, kalau lu pakai, dia akan merasa unggul, dia merasa berharga, dia merasa dirinya akan penting. Nah, Anda mesti cari strategi gimana? Memuaskan kebutuhan signifikan, atau merasa unggul buat Anda punya customer. Dalam presentasi juga gitu. Jangan ngomong tentang perusahaan kita terus. Jangan ngomong tentang produk kita terus. Tapi kita ngomongnya adalah bagaimana produk dan jasa kita akan memberikan solusi, dan solusi ini akan membangkitkan, ya, signifikansi si customer ini. Jadi kita kasih makan, detuh. Bikin dia merasa unggul, spesial, berartal, kemudian gengsinya naik. Nah, itu yang kita perlu presentasikan. Jangan ngomongin produk kita meluluk, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kebutuhan manusia adalah connected, terhubungkan, dan dikasihi, disayang, terkonek satu sama yang lain. Dan, kalau konteksnya keluarga, disayang, ya. Bapak, Ibu, ini kebutuhan basic banget, ya, ini, ya. Kebutuhan basic banget, terhubungkan itu, merasa dia diterima dalam kelompok. Dia di-cover. Dia merasa aman. Dia mau cerita itu, dia merasa free. Kemudian juga ada komunikasi dua arah. Nah, ini adalah kelompok love and connection. Ini adalah kebutuhan yang keempat. Merasa dikasihi, dan merasa terhubung. Terhubungkan, diabaikan. Nggak merasa lonely. Bapak, Ibu, tahu nggak? Salah satu penyebab orang yang bunuh diri. Bunuh diri, ya, Bapak, Ibu sekalian, ya. Ketika dia ada problem, there is nobody yang bisa mau mengerti dia. Nah, dan banyak problem manusia juga, problem emosional manusia, itu adalah ditolak. Jadi, ditolak dari keluarganya, ditolak dari komunitasnya. Ya, sehingga bikin orang ambruk. Ini salah satu bukti bahwa manusia itu harus butuh yang namanya feel connected. Ya, terkoneksi, terhubungkan satu sama yang lain. Merasa dikasihi, merasa disayang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa ya, that's why anak-anak yang adopsi dan terpisahkan dari ibu kandungnya, walaupun orang tua angkatnya itu sangat sayang, kasih fasilitas yang bagus-bagus. Tetap loh, secara psikologi, mereka tuh kosong loh disini. Ada something wrong, salah. Ada sesuatu yang salah. Bapak Ibu ada satu film yang beberapa waktu kita lihat di bioskop, ya di Indonesia main, tapi nggak terlalu lama ya. Itu judulnya Lion. Singa ya, tapi ini bukan film binatang. Film ini bercerita anak India, anak India tinggal di, saya lupa, bukan di Kalkuta kelihatannya, somewhere di India, terpisahkan dengan kakaknya ketika di stasiun kereta, dia ketiduran di kereta, kemudian kereta itu membawa dia ratusan kilometer dari rumahnya dia. Itu anak tuh mungkin baru 4 tahun, 5 tahun. Dan akhirnya karena terpisahkan, dia terlunta-lunta di kota yang baru itu, dan akhirnya ditampung di dalam penampungan anak-anak yang nggak jelas orang tuanya siapa, termasuk anak-anak yang terbuang. Dan akhirnya mereka menyalurkan anak-anak ini kepada orang yang mau adopsi. Nah banyak negara-negara maju yang mengadopsi anak-anak di wadah ini, di tempat ini. Si, Bapak Ibu sekarang ke Australia. Di Australia itu dia dibesarkan dengan sangat baik, orang tua angkatnya sangat mengasihi dia, tetapi dia tetap merasa something wrong with me. Ada sesuatu kekosongan. Ya apalagi dia melihat kok bapaknya bule, maknya bule, kok gue hitam. Orang India. Dia tanya, saya anak siapa? Orang tuanya cerita. Dan Bapak Ibu sekalian, dia merasa terputus connection-nya. Dan akhirnya cerita film itu adalah proses bagaimana dia mencari kembali orang tua kandungnya yang dia sendiri nggak tahu tinggal di kota mana itu orang tua, papanya siapa namanya, mamanya siapa juga dia nggak ingat, karena masih kecil banget. Masih balita Bapak Ibu terpisahkannya itu. Nah, ini salah satu contoh bahwa basic human needs yang keempat ini merasa ingin terhubungkan, terkonek, terkait. Ketika terpisahkan, contoh tadi, yang terjadi adalah anak ini akan waduh meradang, penuh emosional, kehilangan connection, walaupun dikasihi ya dengan orang tua angkatnya. Ini ceritanya nih Bapak Ibu sekalian. Dan saya banyak memang melihat di dalam real situation, anak-anak adopsi itu banyak sekali problem emosional. Ya, saya nggak bilang semua, tapi saya lihat banyak. Nah, sama anak-anak Anda juga di rumah, terkonektif nggak dengan Anda? Terhubungkan nggak dengan Anda? Belum tentu loh, orang tua kandung, dengan anak kandung, satu rumah, begitu ya, terkoneksi, papa mama dengan anak. Zaman now, papa mama sibuk sendiri, anak sendiri. Anak itu hanya diasuh oleh babysitter, pembantu, dan sebagainya. No connection. padahal needs-nya manusia yang keempat ada connected. Ya, terutama di 12 tahun yang pertama. Oke, Yuli, selamat malam. Bung, kalau ketinggalan boleh, nanti boleh putar kembali rekamannya dari awal. Ya, jadi kebutuhan yang keempat adalah connected. Nah, sama kalau kita konteksnya karyawan di perusahaan, mereka merasa connected nggak di dalam timnya mereka? Ya, kalau selama ini misalnya idenya diabaikan terus, nggak pernah didengar, dianak bawangin, bos punya anak favorit, ya, saya mah hanya begini-begitu, perintahnya nggak jelas ke saya, atau beban tugasnya ke saya terus, merasa saya nggak adil. Itu juga orang demotivated. Ter, apa namanya, nggak semangat gitu loh. Nah, kalau konteksnya jualan, kalau konteksnya marketing, Bapak Ibu, yang connected itu, Anda bisa mempromosikan, Anda punya konten promosi, kalau kamu pakai ini, itu bisa diasosiasikan, dia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang kaum, milenial, profesional, misalnya. Gambarnya, tulis, beli barang ini, saya beli jasa ini, saya akan terasosiasikan, saya akan dihubungkan dengan kelompok tertentu, gengsi tertentu, atau diasosiasikan dengan level tertentu. Nah, kalau konteksnya adalah marketing, feel connected, feel connected, feel, apa namanya, terhubungkan. Nah, kalau Anda perhatikan, kita lihat iklan-iklan di, apa namanya, iklan-iklan di TV ya, ada iklan-iklan yang bikin kita terharu, Bapak Ibu. Ya, contoh, misalnya waktu hari Ibu, ya kita bicara tentang kasihnya Ibu, Ibu itu banyak pengorbanan, anaknya kerja di tempat yang jauh, ya jarang ketemu, jarang kontek. Nah, iklan itu mengingatkan kembali ibunya kangen. Nah, ketika kita lihat iklan itu, kita jadi ingat kembali, kita kembali lagi merasakan, aduh iya ya, aku kangen nih, dengan kasihnya Mama, sayangnya Mama. Nah, itu iklan-iklan yang memenuhi basic human need yang keempat, connected. Ya, connected and to be loved. Ya, disayang, dikasihi. Ya, oke, jadi udah empat ya. Hopefully, Bapak Ibu sekalian, Anda udah juga sambil denger, sambil nyatet. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan ya, kita punya waktu, tinggal 30 menit, sebelum saya selesaikan semua. Nah, lalu, basic human needs yang kelima, adalah, ground. Pertumbuhan. Berkembang. Ya, setiap orang punya keinginan, mau lebih bagus, lebih baik, ya, kariernya bertumbuh, pengen punya rumah lebih besar, tadinya motor punya, pengen punya mobil sederhana, dari mobil sederhana, pengen lagi mobil yang lebih, apa, lebih mahal, gitu ya. Atau, pengen lagi bisnis yang kedua, dan ketiga, ya, ground, Bapak Ibu. Pertumbuhan. Jadi, human needs yang kelima, adalah, pertumbuhan. Bertumbuh dalam berbagai hal. Ya, bertumbuh merasa ingin lebih cantik, ingin lebih seksi, kalau wanita, yang kalau cowok, ingin lebih kelihatan maco, ya, from time to time, ada perkembangan, 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 itu needs-nya manusia. Tapi sekali lagi, nanti saya akan bahas, ke overall ya, levelnya, tiap orang bisa beda-beda. Ada yang pengen banget ground-nya. Ada yang, ya, sedang-sedang aja deh. Ya, saya ingat banget Bapak Ibu sekalian, ketika saya sekolah, ketika saya kuliah, ini kalau contoh ground-nya, saya pengen IP-nya saya, indeks prestasi saya, dari tingkat 1, ke 2, ke 3, ke 4, itu membaik. Jadi, saya pengen ada improvement, 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 improvement. Nah, di setting, saya pengen ground, sekian tahun, saya mau kerja di perusahaan seperti apa. Sekian tahun lagi, saya ingin growing ke, menjadi levelnya apa. Ya, sekian tahun lagi, saya udah pengen harus mencapai, posisi apa. Itu adalah ground. Ya, nah, anak-anak Anda juga punya needs itu. Mereka ingin, apa namanya, needs of ground-nya itu, didapetin, nggak kelaparan. Ya, contoh nih, contoh ya Bapak Ibu sekalian. Anak remaja, pengen merasa, Pak, Ma, aku udah dewasa loh. Please, perlakukan aku kayak orang dewasa. Bukan, aku bukan balita lagi. Nah, itu adalah ground. Kebutuhan untuk, merasa, dia udah bertumbuh, dia udah berkembang. Ya, nah, makanya kenapa, sekali lagi, orang tua yang terlalu overprotective, itu akan membonsaikan anak. Anak merasa, kok, gue nggak dia percaya ya, gue udah umur segini loh. Ada orang yang, ketika udah ground up, udah university, Bapak Ibu, orang tuanya masih perlakuan dia, kayak masih anak usia 5 tahun, 10 tahun. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal, dia ingin merasa bahwa, I'm a growing man. I'm growing. Ya, saya udah bertumbuh, saya nggak, bukan si anak SD lagi. Nah, jadi, Bapak Ibu, pertumbuhan ini, perkembangan, pertumbuhan, improvement, itu juga dibutuhkan ketika kita jualan. Ketika Anda mengerti tentang poin ini. Ya, bahwa Anda bisa presentasi kepada Anda punya customer, atau prospek customer Anda, dari sisi improvement. improvement. Dengan Anda beli jasa kami, dengan Anda beli produk kami, Anda akan mengalami improvement, dalam hal A, B, C, D. Anda sentuh, sisi improvement-nya. Kalau saya masih ngasih training ya, Bapak Ibu, ngasih training orang-orang sales, ya entah itu salesman, B2B produk, atau B2C, B2C, atau kepada kaum, agent asuransi, saya akan sama-sama ajak mereka pikirkan tuh, ngomongnya gimana tuh. Ya, kita masuk ke sisi ground-nya. Bahkan, saya akan ajak mereka workshop, nulis copywriting-nya, apa yang mesti ditulis? Titan dengan ground. Sehingga ketika kita pasang iklan, kita komunikasi di social media, sisi needs manusia itu ke-cover semua. Sehingga ketika orang baca, wih, ini gue banget nih. Ini yang gue perluin nih, ini gue yang perluin. Nah, itu adalah yang kelima, yang ground. Dan yang ke-6, needs yang ke-6 adalah, yang namanya kontribusi. Ya, bahwa setiap orang, ingin merasa bisa bermanfaat buat orang lain. Ingin ada roles-nya, ada peranannya. Ya, makanya bagi karyawan yang gak pernah dikasih kepercayaan, gak dikasih peranan yang jelas, maka karyawan ini akan gampang sekali demotivasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau saya bilang ya, karyawan-karyawan yang outsourcing, banyak 6 needs-nya ini susah ya didapet ya. Karena mereka, itu yang membuat mereka gak secure. Itu yang membuat mereka merasa gak aman. ya, ya, yang ke-6 ini, needs yang ke-6, kontribusi, atau manfaat, itu orang pengen merasa, terlibat. Kita kasih gak kesempatan untuk terlibat. Ya, kalau di konteks yang perusahaan, kita ketika, bikin sebuah proyek, kita minta mereka, keluarin mereka punya ide-ide gak? Mereka akan merasa, wih, gue kepake banget loh disini nih. Ya, karena dia merasa kepake banget, Bapak-Ibu, itu yang bikin dia betah. Nah, kalau anak-anak, ya, kalau anak-anak anda di rumah, needs yang ke-6, tentang kontribusi ini, Anda libatin mereka juga gak? Nanya mereka gak? Kalau untuk makan, mau pergi jalan-jalan, mau pilih baju, ya, mau apa lagi, mau pilih barang tertentu, kita nanya mereka gak? Kita tanya mereka punya idenya? Mereka kita libatin gak? Atau kita, semua kita siapin serba beres. Pokoknya mama ini adalah superwoman, wonderwoman. Lo orang tau beres aja. Nah, Bapak-Ibu, anak-anak yang dari kecilnya terima beres terus, dia akan merasa dia paralyzed, dia merasa dia cacat. Karena needs-nya dia untuk merasa bermanfaat, kontribusi, itu gak terpenuhi. Ya, akibatnya nanti ketika nanti dia di dewasa, dia masih bodo. Dia masih bodo. Ya, karena dia needs-nya merasa, kayaknya gue gak kepake deh. Ya, gue kontribusinya gak dianggap deh. Nah, akibatnya, orang ini akan menjadi demotivasi. Ya, oke. Udah, saya ulangi nih. 6, 6 basic needs, buat teman-teman yang baru gabung ya. Nah, jadi begini, manusia ada kebutuhan. Itu semua ada di dalam alam pikiran. Kalau kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, maka dia akan take action, dia akan semangat, dia akan bergairah sekali, di dalam bertindak, dan sebagainya. Kalau jualan, dia akan beli barang Anda. Kalau negosiasi, dia akan win-win dengan Anda. Kalau kaitan dengan leadership, anak buah Anda akan pro kepada Anda. Dia akan respect kepada Anda. Nah, 6 basic needs itu adalah yang pertama. Saya ulangi kembali. Pertama adalah kepastian, certainty. Yang kedua, variasi. Ya, kalau itu lagi-itu lagi bosan. Yang ketiga, merasa signifikan, merasa penting, merasa berharga. Yang keempat, merasa terhubungkan, terkoneksi, connected. dengan komunitasnya, dengan keluarganya, and to be loved. Jadi yang keempat itu, feel connected and to be loved. Ini adalah grout, bertumbuh. Needs-nya adalah, ada improvement, 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 dalam berbagai aspek tertentu. Dan yang keenam, adalah needs untuk merasa, berharga, maksudnya, bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, kalau si siapa, Abraham Maslow, dia meletakkan puncak, needs-nya manusia, yang paling atas, itu adalah, self-actualization. Aktualisasi diri. Ya, ingin hidupnya itu, merasa ada berguna, buat orang lain. Bapak itu, itu yang terakhir. Yang paling puncak. Ya, makanya orang itu ya, misalnya nih, kayak Bill Gates. Duitnya banyak banget. Orang kaya raya. Ya, dia mau apa lagi? Nah, needs-nya dia adalah, dia mau merasa bermanfaat, buat orang lain. Makanya, sebagian, dia punya saham, dia punya harta, dia sumbangkan kepada, anak-anak miskin di Afrika. Ya, Facebook juga kayak gitu. Bahkan, majority loh, dia punya aset, dia punya saham, dia berikan kepada, orang-orang susah. Nah, jadi, orang udah kaya itu, Bapak Ibu, dia merasa ingin, sebagian hartanya itu bisa, untuk pelayanan, untuk kontribusi. Ya, ini needs-nya manusia. Tuhan ciptakan manusia itu, sebetulnya, Bapak Ibu. Itu adalah, mereka salah satu poinnya adalah, merasa ingin, dibutuhkan, merasa kepake. Makanya, kalau orang, orang itu egois ya, pengennya adalah kayak, apa namanya, vakum cleaner. Maunya buat saya, buat saya, buat saya, buat saya. Ini orang gak akan pernah bisa puas loh. Gak akan pernah bisa puas, dan gak pernah bisa happy deh. Karena Tuhan ciptakan kita itu, ada satu feeling, yaitu feeling untuk, saya tuh, bermanfaat buat orang lain. Kepake buat orang lain. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih, dari, Bang Bing ya, kalau disini ya. Anda punya, nama lengkap apa nih Pak? Bang Bing ya. Orang, tidak bisa komunikasi dengan baik, atau diam. Tidak bisa komunikasi dengan baik, atau diam. Tindakannya semau gue, itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Harus dicari tahu dulu sih, penyebabnya apa, karena penyebabnya bisa seribu satu, seribu satu macam ya. Orang gak bisa, orang tersebut tidak bisa komunikasi dengan baik. Maksudnya pendiam gitu ya. Dan, tindakannya semau gue. Nah, saya sih, terjemahkan kemungkinan ini orang introvert kalian. Tidak bisa komunikasi dengan baik, dalam kurung diam. Tapi tindakannya semau gue. Ini berarti kan, dia udah pendiam, dia orang yang pendiam, susah berkomunikasi, nyimpen, nah, pasti ini orang ada kekecewaan. Ini orang ada rasa frustrasinya. Ini orang pasti ada needs-nya yang gak tercapai. Akibatnya, dia bertindak semau gue. Ya, kalau ini konteksnya karyawan ya. Orang yang bertindak semau gue itu, biasanya kena penyakit, ada empat penyakit. Nah, Pak Bangbing bisa catat nih. Penyakit yang pertama, kecewa. Kecewa bisa macam-macam. Ya, karena needs-nya gak terpenuhi. Kecewa gaji, kecewa gak dipromosi, apalagi kalau ini orang butuh signifikan ya. Kebutuhan signifikan itu punya jabatan yang lebih tinggi, gak dapet misalnya. Gaji, kemudian gak dipromosi, gak didengar, kemudian dia udah lama kerja, tetapi tiba-tiba yang jadi atasan orang baru, lebih muda lagi. Jadi, yang pertama adalah kecewa. Saya sebutnya virus, ada empat virus, yang bikin orang tuh tindakannya semua gue. Pertama adalah kecewa. Udah kecewa, sakit hati. Sakit hati pernah diomelin, dimaki-maki, sakit hati pernah direndahkan oleh atasannya. Ya, kecewa, sakit hati. Beranak, penyakitnya beranak virusnya. Kecewa, level satu, level dua, sakit hati, level ketiga, masa bodoh. Ya, terserah deh lo mau ngomong apa. Pokoknya jam lima gue tenggo, gue pulang. Ya, lo ngomel-ngomel aja, ngomel-ngomel. Ya, pokoknya gue tiap tanggal 27, terima gaji. Nah, udah masa bodoh, kena penyakit yang terakhir. Mati rasa. Mau diomongin apapun, gak mempan. Nah, empat penyebab ini, pasti ada salah satu, enam nits itu gak kepenuhi. Contoh ya, certainty, kepastian. SOP-nya gak ada, standar kerjanya gak jelas, berobah-obah terus. Kebijakannya gak jelas. Contoh. Contoh lagi yang lain. Saya yang lalu-lalu lakukan sesuatu yang baik, saya gak dihargai. Nitsnya signifikan. Saya gak pernah dipuji. Yang ada adalah, misalnya ngomel-ngomel. Atau, gue kerjaannya dari dulu, ini lagi, ini lagi, ini lagi, bosan gue. Nah, cuma yang tadi dijabarkan, orangnya introvert. Dia gak bisa utarakan. Dia mau ngomong, keluk di lidah. Nah, saran saya, ajak ngomong. Kalau perlu, suruh dia tulis. Dia tuh harapannya apa sih? Kalau ini, kan ada orang yang, secara verbal, kalau ngejelasin sesuatu itu, rada susah. Anda bisa ajak, dia tulis. Atau, kalau dia gak mau tulis, Anda butuh kesabaran, sampai dia mau keluar, dan bicara. Jadi, saya sarankan, coba dari 6 ini, 6 faktor nitsnya ini, dideteksi, mana yang dia gak dapet. Pasti ketemu, saya yakin ketemu. Penyebabnya. Jadi, kita mesti cari tahu dulu, akar masalahnya. Ingat loh, orang kecewa, ya, orang kecewa, sakit hati, masa bodoh, mati rasa, ini penyebab, karena ada 6 nits, 1 atau lebih dari 6 nits, dia yang gak terpenuhi. Nah, jadi Pak, boleh menggunakan, ini sebagai checklist. Anda gunakan ini sebagai checklist, nanti ketemu deh jawabannya. Ya, oke, silahkan ya, Bapak Ibu, kalau yang mau bertanya. Oh, dari Yuli ya, ada titipan pertanyaan Pak, bagaimana menghadapi orang yang senang nyaman, jadi ketika diusik, akan bentrok. Nah, ini juga terbalik nih. Ada orang yang tingkat certaintinya, gila, dosisnya kental banget. Justru, dia gak mau terlalu banyak variasi. Nah, makanya, ini orang nih comfort zone banget. Jadi, kalau kita tahu nih, orangnya comfort zone banget, Bapak Ibu. Ini saya gak tahu, ini konteksnya kerja atau di rumah ya. Ya, orang bagaimana menghadapi orang yang senang kenyamanan, jadi ketika diusik, akan bentrok. Diusik tuh artinya, di challenge, dikasih tantangan, dikasih variasi kerjaan yang berbeda. Ya, pasti dia gak mau. Ya, biasanya, kalau kita mau ajak dia keluar dari zona nyamannya, kita mesti bikin dia rasa aman dengan cara apa, Bapak Ibu? Certaintinya dulu yang kita penuhi, yaitu apa? Kita bimbing dia, kita mentoring dia, kita latih dia, kita ngasih pekerjaan barunya itu, setahap demi setahap. Step by step, jangan sekaligus. Jangan sekaligus. Selangkah demi selangkah. Kasih dia certaintinya, kepastiannya. Lu jangan khawatir. Ini kerjaan, major itu lu masih sama kok pekerjaannya. Cuma nambah dikit-dikit gitu loh. Cuma nambah dikit. Nah, ketika nambah dikit pun, gua akan dampingin lu. Don't worry. Nah, ini salah satu tekniknya. Nah, Bapak Ibu, orang tipe S, steady, ya tipe steady, Bapak Ibu, tipe S, itu S dan C ya, S dan C, kalau karakter D, I, S, C, itu membutuhkan certainty yang sangat high dosis. Mau ajak dia keluar dari zona nyaman, rutinitasnya dia, masuk ke variasi, Bapak Ibu. Anda mesti pastikan, bikin dia aman dulu. Dengan dilatih dan sebagainya. Tapi orang tipe dominan dengan orang influence, senang yang variasinya tinggi. Certain tinggi sedang-sedang aja. Nah, yang tingkat variasinya ingin tinggi, yaitu pekerjaan yang berubah-ubah, berbeda-beda, nggak ngebosenin. Nah, Anda justru challenge dia. Anda kasih dia tantangan yang berbeda-beda. Dan bahkan Anda perlu evaluasi loh. Kita meletakkan dia di posisi yang benar nggak? Jadi, jangan tipe dominan dan influence dikasihnya, dikasih bagian finance. Di bagian accounting. Atau orang S dan C dikasih pekerjaannya di dunia sales. Dunia sales itu kan variasinya tinggi banget. Certain tinggi-nya dikit. Sedangkan finance accounting, certain tinggi sekali, variasinya dikit. Ya, Bapak Ibu ya. Ilmu DISC kita padukan dengan 6 basic needs-nya manusia. Nah, ini dari Ibu Eni nih ya. Ada pertanyaan lagi. Ya, bagaimana jika orang yang kecewa tersebut tidak mau berusaha menyembuhkan luka atau kecewanya itu? Malah membiarkan orang lain yang jadi bahan kekesalahan dia. Oke, ya Ibu Eli. Welcome, Bu. Ini hampir kita selesai. Nanti Ibu tinggal lihat videonya ya. Ibu Eni. Kalau saya akan bilang gini loh. Tetap kita mulai pendekatan persuasif. Ya, orang yang kecewa itu masih bisa diajak ngomong nggak? Masih ada peluang untuk kita... Ini konteksnya apa dulu ya? Kalau dunia kerja ya. Kita ajak dia ngomong. Kita mau counseling-in dia. Kita ajak baik-baik. Kasih waktu 3 bulan sampai 6 bulan deh. Kalau dia masih belagu. Ya, nah saya mau nanya nih. Kan tadi saya bilang 4 level tuh. Kecewa, sakit hati, masa bodoh, mati rasa. Kalau udah kemati rasa nih, udah deh. Anda jangan buang waktu. Anda tinggal cari caranya bagaimana dia check out. Mau pakai aliran PHK dan pesangon, bisa. Mau pakai aliran... Nggak usah pakai pesangon, juga ada jalannya. Ya, cari jalan sendiri deh, Bapak Ibu Eni. Ya, jadi... Pendekatan persuasif dulu, kalau nggak mempan, baru tindakan tegas. Cari tahu ketika pendekatan persuasif, 6 needs-nya itu mana yang dia nggak dapat. Anda bisa ngobrol. Anda kok udah catat kan, 6 kebutuhannya dia. Anda ngobrol aja. Apa sih yang membuat dia kayak begitu? Selalu cari akar masalahnya. Cari akar masalahnya yang bikin dia kecewa dan sakit hati, itu ada di mana? Apakah disertenti, kepastian, variasi, signifikan, connected, grout, atau kontribusi. Demikian pun dengan problem anak. Ketika Anda menghadapi problem dengan anak. Sama. Bikin anak itu kenapa jadi shut down dengan Anda. Nggak mau terbuka dengan Anda. Pemberontak. Ya, susah diatur. Anda gunakan 6 checklist ini. Dia nggak dapat apa? Nah, kitanya yang berubah. Nah, kitanya yang punya dia. Kita penuhi dia punya needs. Ya. Nah, sekali lagi. Kalau anak Anda introvert, anak Anda introvert, atau karyawan Anda introvert, biasanya, ya, dosisnya, certainty-nya sangat tinggi yang diinginkan. Variasinya agak berkurang. Signifikannya, kalau introvert, ya, nggak terlalu signifikan. Ya. Saya kasih skor deh ya, Bapak, Ibu, supaya Anda gampang ikut ya. Kalau itu sangat-sangat dibutuhkan, saya kasih skornya 10. Kalau sedang-sedang aja itu 5. Oke? Saya ulangi ya. Kalau tipe introvert, certainty-nya skornya 10. Variasinya skornya 5. Ya, orang introvert juga, dalam hal tertentu, ingin variasi. Bukan itu lagi-itu lagi juga. Tapi kalau orang extrovert, certainty-nya 5. Variasinya 10 skornya. Nah, signifikan. Perasaan penting, berharga, diakui. Nah, kalau orang extrovert, itu skornya 10. Orang introvert, skornya 5. Ya, saya perlu sih, diakui, tapi, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi kalau orang tipe dominan, tipe influence, wah, itu dia butuh banget. Connected. Merasa terkoneksi, di dalam tim. Dominan dan influence, tipe extrovert, itu skornya 5. Tapi orang introvert, skornya 10. Butuh banget terkonekted. Makanya kalau Anda punya anak-anak yang pendiam, kalem, tenang, waduh, itu dia merasa, kebutuhan connected, dan to be loved-nya, itu dosisnya akan semakin tinggi. Tapi kalau anak-anak yang lincah, dan sebagainya, dan sebagainya, merasa connected-nya, itu kebutuhannya 5. Ya, Anda nggak kasih, dia nyari. Dia akan menciptakan, bukan nyari, dia akan menciptakan. Ya, grout. Ini agak relatif nih yang grout. Pengen improve nggak, pengen berkembang nggak, pengen bertumbuh nggak. Saya pikir sih, mungkin tipe DISC, grout ini semua mungkin skornya hampir sama ya. Sama-sama kuat ya. Tergantung faktor yang lain sih. Ya, tergantung faktor lain. Ya, kalau saya sebut tergantung, kalau Anda pernah belajar NLP ya, tergantung metaprogramnya dia juga. Nah, tapi kalau saya mau kerucutin lebih lagi, tipe D, ini tipe D yang waras loh ya, bukan tipe D yang males loh ya. Wah, itu groutnya tinggi banget. Mungkin skornya 10. Ya, D loh, dominan. Ya, influence juga gitu. Kalau influence yang waras ya, itu juga grout kebutuhan, mau ambisinya dia cukup tinggi untuk kejar. Kalau introvert, kadang-kadang dia punya ambisi grout tinggi. Cuma ketika mendapat kesulitan, dia menjadi setback gitu loh. Gampang, gampang atau mudah untuk dia mundur satu langkah, dua langkah untuk mengejar itu. Introvert, dia kejar abis. Tapi bukan berarti orang introvert itu nggak butuh grout yang tinggi juga. Butuh. Tapi gampang, apa namanya, gampang setback ya, gampang mundur ketika menghadapi tantangan-tantangan. Nah, yang ke-enam, kontribusi. Yang merasa dirinya pengen contribute. Ya, pengen berguna buat orang lain. Ini pun, saya rasa tiap introvert mau ekstrovert itu juga butuh. dosisnya saya boleh kasih skor sama-sama 10. Ya, introvert maupun ekstrovert. Nah, kalau saya mau konklusi, simpulkan. Buat orang ekstrovert dan introvert itu yang paling berasa itu yang dosisnya rada beda adalah yang certainty dan variasi. Ya, orang introvert sangat-sangat butuh certainty, sangat-sangat butuh merasa di-connected. Orang ekstrovert sangat butuh variasi, sangat butuh pride. Significant. Ya, nah, jadi Anda lihat. Kalau Anda menguasai banget D.I.S.C. dan malam ini Anda belajar lagi menguasai tentang enam kebutuhan dasar utama manusia, wah, Anda padukan ini, itu akan keren banget dalam Anda managing people, dalam parenting, maupun di dalam Anda sales and marketing. Ya, sales marketing. ini menarik banget. Jadi kalau saya, saya punya program training Bapak Ibu dua hari untuk orang sales and marketing. Kita masuk ke enam basic needs ini. Ya, mulai bikin dari konten marketingnya, strategi promosinya, cara ngomongnya, cara presentasinya, dan sebagainya. Menarik sekali, ini workshop tergantung enam basic needs, ini juga tergantung jenis produknya, jenis jasanya. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, waktu tinggal dua menit, saya jadi closing aja. Nanti kalau Anda mau ada pertanyaan, Anda silahkan nanya. Buat Anda yang datang terlambat, Anda boleh lihat rekamannya. Nah, jadi kesimpulan yang begini, Tuhan, yang ada di mindset kita. Kalau kita penuhi kebutuhan itu, maka dia akan merasa kenyang. Ketika dia merasa kenyang, dia akan termotivasi. Dia akan terpengaruh. Baik itu di dalam parenting, di dalam managing people, maupun di dalam selling. Oleh karena itu, pelajari, pelajari tentang manusia. Manusia itu sangat kompleks, yang nggak bisa pakai satu treatment, untuk segala jenis manusia. Kenali, pelajari, human being itu sangat unik. Variablenya banyak. Nah, salah satu, malam ini Anda belajar tentang enam kebutuhan itu, dan bagaimana cara Anda pengaruhi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda suka video ini, dan merasa berguna, tolong berikan komen ya. Ya, Anda tolong kasih komen, ya, bagaimana menurut Anda video ini, bermanfaat nggak buat Anda? Berguna nggak? Anda terinspirasi nggak? Anda dapat ilmu baru nggak? Ya, saya minta Anda punya komen, ya, dan Anda juga boleh share. Ya, silahkan Anda share, kepada teman-teman Anda seluas-luasnya, ya, bagikan ilmu seluas-luasnya kepada berbagai orang, ya. Sampai ketemu, di program dan topik yang berbeda, dari saya, ya, thank you for watching, jangan lupa like, and share, ya. Saya, Fredy Leong. dan topik yang berbeda, dan topik yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih.